Ini juga udah mati duluan, jadi gak terlalu berguna ya Mau dia bisa follow up pun juga mending dialgap Oke cuy, kembali lagi di channel hampas gaming, channel free player yang rajin menampung hanya untuk gaampasan Oke, sekarang kita ada di server 192 ya Sekarang kita ada di server 192 dan ini adalah akunnya Demokers Gak tau ini apa nih Demokers Ini pendemo kau gimana gak ngerti ya Demokers Dia ada di VIP 9 ya, CP nya 696 ribu Jadi hampir 7 ribu ya, cuman kurang 3 ribuan lagi lah ya 3200 ini 700 ribu jo Oke, dia udah level 73 Ini ada di gen 2 ya, gen 2 akhir-akhir lagi Gen 2 itu berarti di server antara server 101 sampai server 200 ya Oke, kita lihat langsung masuk ke rankingnya cuy Untuk di rankingnya dia ranking 2 server, nice banget Berarti emang setiap gen ya, setiap gen itu di akhir-akhirnya itu selalu kayak gini Aku gak ngerti ya, ini polanya, pola pocket income ini biasanya kayak gitu tuh Jadi di mana tuh namanya server, aku gak tau pastinya ya Aku gak tau pastinya, cuman di dulu tuh di antara server 1 sampai server 100 Itu di server 81 itu sepi gitu kan Server 80an itu banyak yang sepi gitu Nah ini di server 190an juga banyak yang sepi ya Ini 190an ini kita lihat Ranking 1 nya aja cuman VIP 10 men Ranking 2 nya VIP 9 Ranking 3 nya VIP 12 Ini mungkin, oh gak tau sih Gak tau, aku mau bilang booster ya Tapi kok gak punya ho-oh gitu Soalnya biasanya booster pasti punya ho-oh ya Ini NPC VIP 6 ini sepi ya VIP nya paling tinggi VIP 10 doang VIP 12 sih itu, tapi gak tau itu booster apa player ya Oke, untuk CP dia ada di ranking 2 Dengan total CP hampir 700 ribu ya Collection rate nya ada di ranking 2 Dengan total 277 Pokemon Union nya ada di ranking 1 men Global Elite ya Indigo nya ada di ranking 4 Dan Stage Star nya alias PvE nya ada di ranking 4 Dengan total 744 bintang Oke, ini mungkin gak tau ya Kenapa kok dia gak disini nih Kayaknya dia gara-gara ketinggalan level ya Ketinggalan level ini kan kelihatan kan Mereka semua udah level 74, 74, 74 Dia masih level 73 Oke Itu untuk ranking-ranking nya Itu untuk ranking-ranking nya Sekarang kita lihat di Union nya Di Union bagian training nya ya Training center dia fokus kemana gitu Oke, seperti biasa ya Sama dengan semua orang gitu Dia pasti fokusnya ke Attack, 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 attack Sama Critical rate, critical hit Oke, critical hit the mag Critical rate sama critical hit the mag Oke, nice Bener ya Bener, bener, bener Kita lihat di swap nya Jangan-jangan dia buat jajan kan Union Oke, enggak ya Enggak buat jajan Dia pun belum beli yang ini Dia belum beli Mending beli ini dulu Habis itu fokusin ke training Juga gak apa-apa sih Tapi ini agak penting Soalnya penting Avatar itu soalnya penting Oke Sekarang kita masuk ke training nya Kita lihat di badge Baru 4 kebuka Dia level 73 Berarti dia level 70 Kebuka gym nya itu Sekitar Berapa ya Sekitar Seminggu yang lalu mungkin ya Mungkin level 70 nya itu Sekitar seminggu yang lalu lah ya Eh, bentar Dia ini udah berapa hari sih Dia udah 78 hari ya Dia udah 78 hari Oke 78 hari Kita lihat Badge nya Belum Baru kebuka 4 doang ya Baru kebuka 4 doang Yang lain belum kebuka Bentar, aku jadi sampai lupa aku Kalau mau ngebuka ini Oh, harus level 10 dulu ya Berarti 4 ini kamu ratain dulu Sampai level 10 ya Kamu ratain sampai level 10 Biar kebuka semua gitu Baru kamu ratain 10 semuanya Oke Untuk badge nya berarti Belum bisa dilihat juga ya Karena masih baru kebuka juga Untuk Passport nya pasti belum Talent nya kita lihat ya Talent nya kita lihat Udah kebuka semua Tapi ini belum maksimal ya Yang normal belum maksimal Dan untuk di elemen nya pun Belum 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 fokus ya Ini masih still doang nih Dia pasti pakai dialga Oke Sekarang kita lihat Formasinya ya Eh bentar Sebelum keformasi Kita lihat device nya dulu deh Device nya oke Ini belum kebuka ya Ini belum kebuka Masih kurang 2 doang Masih kurang 2 Masih kurang 2 Ini kita lihat Disop deh Disop dia Cuma tinggal 33 Kalau misal Di decompose Itu Sulit juga ya Dikit juga gitu Jadi gak bisa sih Ini harus nabung dulu Di global mall street ya Harus nabung di global mall street Sama Disini nih Sama disini Gacha ya Gacha Kalau bisa hoki sih Dapet Dapet part nya Tapi bisa sih sebenarnya Beli dari sini Nah beli ini Tapi harganya 500 Kalau di kompos tadi Cuma dapetnya cuman dikit ya Oke Itu masih belum kebuka ya Karena masih 78 hari juga Sekarang kita lihat Formasinya Pasti dialga Lah Aku kira pakai steel Itu karena punya dialga Aku kira pakai steel Itu karena punya dialga Bentar ini memang agak-agak sulit ya Agak-agak sulit Pertama Seenggaknya Seenggaknya Kita tuh punya S plus Setelah Sekitar Minimal Seminimal Minimalnya itu 2 bulan Setelah 2 bulan kita main Itu biasanya kita punya S plus Tapi ini gak punya ya Dan ternyata dia gak nabung Diamond juga Ini agak-agak Bingung aku jadinya Oke ini Formasinya Dia pakainya steel ya Ini kelihatan ini Ini agron steel Oke Lucario steel Ini steel Terus si Aegislas ini steel Dan dia pakai 2 water Dia pakai yang sulit-sulit Semua ya Pertama Lucario Lucario itu kan sulit ya Ini gak bisa dapet dari Diamond Draw Gak tau sekarang Udah bisa dapet belum ya Bentar Lucario udah bisa ya Lucario udah bisa kah? Lucario 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 Gak ada kan Lucario itu sulit ya Jadi Kalau mau dipakai Aku tuh gak nyaranin banget Sumpah Lucario aku gak nyaranin Untuk dipakai ya Tapi liat nih Dia udah sampai bintang 12 dong Dia udah sampai bintang 12 Nih Lucario ini walaupun sulit ya Tapi dia ranking 2 men Anehnya dia bisa ranking 2 gitu Berarti emang lawan-lawannya yang lain Itu gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Gak mainnya Belum Gimana ya Bukan meremehkan ya Tapi Memang belum expert Sumpah Kalau pakai S plus Meta kayak gini bakalan kalah loh Pakai Giratina aja ya Udah ketemu Giratina aja Bakalan kesulitan ini Ini dia pakai Lucario Bintang 12 Coba Ini dia pakai Green Ninja Ini juga sulit banget Untuk dinaikin ya Dia udah bintang 8 Sulit banget Karena gak bisa didapet dari Diamond Draw ya Ini cuma pakai Universal Shard gitu Terus ini Suikun ya Suikun ini Demeknya kecil banget Demeknya unyu-unyu Aku Ini prediksi ku aja sih ya Prediksi ku aja Setelah nanti mungkin 2 bulan lagi ya Mungkin 2 bulan lagi Metanya bakal kalah Kalau misal Memang ada orang yang bisa main Ya Di server ini Harusnya metanya ini bakal kalah sih Suikun bakal gak kerasa Ini pun aku aneh Setelah 1 bulan ke atas Masih ada yang pakai Suikun itu Agak-agak aneh Oke Atau mungkin ya Atau mungkin memang Disini gak ada yang Punya S plus gitu Jadi kita lihat ya Kita lihat Ranking satunya Cuman pakai Hooh Sama Giratina Nah bener kan Ini pasti sulit ngelain Giratina Yakin aku Sulit pasti ngelain Giratina Ini ada Mewtwo Ada Shaimin Ya kan Ini ada Dialga Nah ini Goldak ini Harusnya menang ini cu Udah punya Giratina Punya Hooh Punya Dialga Goldak Bentar kita lihat deh Different Ada gak Dia temenan sama Goldak Nah ini temenan Tapi Temenan Coba kita coba Eh bentar Kita lihat dulu ya Di arena dia ada di ranking berapa gitu Dia ranking 2 server Tapi di arenanya ranking 5 Kita langsung hajar deh Kenapa dia bisa ranking 5 Nih Goldak yang ranking 1 Apa aku bilang kan Apa aku bilang Pasti meta dia itu nomor 1 Karena apa Karena apa cu Karena kalau kalian lihat ini metanya Nih Dia ada Dialga Ada Giratina Ada Hooh Lagi gitu Ada Dialga Ada Giratina Udah Gak usah pake Hooh deh Pake Dialga sama Giratina aja Dia udah pasti menang Ngelawan Ini semua ini Ngelawan ini semua ya Meta-metanya gak jelas banget gitu Kalau aku ngeliatnya ya Ya walaupun ini mungkin masih membangun ya Ini masih membangun gitu Ini masih ngebangun meta gitu Yang nomor 1 nya misalnya Karena kalau misalnya Ini diganti sama Hondom aja Si Moltres Diganti sama Charizard X Maksudku Charizard X Atau Resi RAM Resi RAM Terus satunya Charizard X Itu udah bakalan keren banget Bakalan Charizard X Build PvP Build PvP Tapi Kalau kayak gini Ini ganti Resi RAM aja Terus tinggal nyari DPS DPS S Plus Entah itu pake Dialga Atau pake Siapalah Pake Dialga Atau siapalah ya Terserah Oke Dialga Zekrom Itu juga bisa kan Dialga Atau Zekrom Sumpah Kalau yang ini Aku gak bisa berkata-kata deh Sumpah Cuman full Pokemon S doang Itu pun sampai bintang 12 Menurutku agak terlalu sia-sia Gitu ya Agak Bukan sia-sia sih Agak sayang banget Kecuali ya Kamu emang mau konsisten Gini terus ya Ya gak apa-apa Tapi nanti Bakalan mentok Yakin deh 5 bulan itu bakalan mentok Gitu loh 5 bulan itu bakalan mentok Pokemon S udah maksimal semua bintang 12 Terus mau ngapain gitu Setelah mentok Kamu tetap kalah gitu Kamu mau ngebuil S plus dari awal Sedangkan yang lain itu Udah ngebuil S plus dari Awal-awal main gitu Aku lebih bagus ke ini Lebih bagus ke ini nih Sumpah dia punya Dialga Giratina sama Ho-Oh Ini bakalan jadi ranking 1 Walaupun CP-nya kecil ya Walaupun CP-nya kecil Tapi metanya bener Itu bakalan GG Yakin aku Walaupun CP-nya kecil Tapi metanya bener Nih kalian lihat CP-nya kecil Tapi metanya bener Jadinya kayak gini Coba kita lawan ya Si Goldar Kan jadi Jadi menurutku jadi Sayang ya Jadi sayang gitu Apalagi nanti kita lihat Habis ini tabungannya ada berapa Terus builnya kayak gimana ya Kita lihat tabungan Tabungan di tasnya itu Ada apa aja Terus habis itu Kita lihat deh nanti Apa namanya Kita lihat Buil Pokemon-nya kayak mana gitu Lukario-nya kayak gimana gitu Ini juga Lukario-nya Bakalan sakit banget Atau enggak gitu Set Lukario Oh enggak ya Ini masih skill 2 Karena Lukario bakal Berguna itu Di turn ke 2 Karena baru Baru pada Skill 1 semua Tapi sayangnya Kayaknya Semua temen-temennya Udah mati duluan Kayaknya Set Lukario Nice banget Lukario Demeknya kecil juga Yang enggak terlalu gede Nah Lukario-nya juga Udah mati duluan Jadi enggak terlalu berguna Mau dia bisa follow up pun Mending dialga Kalau aku ya Aku juga agak-agak aneh Sama orang yang Buil Lukario gitu Padahal udah ada dialga gitu loh Padahal udah ada dialga Jadi sayang banget Sumpah Sayang banget Lukario itu jelek banget loh Kenapa Lukario itu jelek Kenapa Lukario itu jelek Kalau dia follow up Dia bisa nambah Rage point musuhnya Rage point musuhnya Jadi kalau Di follow up sama Lukario Musuhnya itu jadi Cepet ulti gitu Nah beda sama dialga ya Kalau di follow up sama dialga Rage pointnya itu berkurang Jadi malah dia Semakin lama ultinya ya Jadi perbedaannya Pokemon S sama S plus Itu terlalu jauh men Jauh banget Jadi makanya aku bilang B12 Pokemon S Itu Jelek banget Dibandingkan B4 Pokemon S plus Jadi walaupun ini udah B12 Lebih bagus Pokemon S plus B4 Kalau masalah Skizor Itu gampang ya Karena dia bisa beli Di shop gitu Jadi gak usah Gak usah pake Gak usah pake Ini juga gampang sih Gak usah pake Apa namanya Gak usah pake universal Sat Ini kita lihat Pasti dia gak punya universal Sat Tinggal 5-5 doang Gak tau ini buat Lukario Atau buat apa Aku gak tau ya Ini 39 doang Diamondnya habis kan Oke Ini bakalan sulit sih Kita lihat Di Apa Dia ranking 2 kan Ranking 2 server Itu biasanya punya indigo ya Ranking 2 server itu Biasanya punya indigo Eh Punya indigo Punya ho-oh Karena selalu menang indigo Tapi kita lihat Dia coba Kita lihat dia Dia gak bisa menang indigo Juara 2 kan Dia gak bisa ranking indigo Juara 2 Biasanya ranking 2 server Itu pasti Punya ho-oh Setelah 4 bulan main Setelah 4 bulan main Dia pasti punya ho-oh Ranking 2 server Oke Jadi itu sih ya Menurutku sih Karena dia fokus Ke pokemon S doang Ini kita lihat Dia ada di ranking 6 Ketinggalan kan Sama yang meta Metanya bener Yang metanya udah pake S plus lah ya Yang metanya udah pake S plus Itu pasti udah naik Kecuali Kalau dia mau Main pokemon S doang Aku ya kayak Kayak Siapa yang gak ada sih ya Contohnya Mungkin kayak Bagun Tapi bagun pun juga Ketinggalan Ketinggalan Akhirnya Kalau cuma 3 bulan awal Gitu gak apa-apa ya Main pokemon S Itu pun Apa namanya Gak diserusin Bagun itu free player ya Gak cuman pokemon S Dia mainnya pokemon S Sama pokemon B Pokemon S Sama pokemon B Sama pokemon A Gitu Oke Menurutku sih Itu ya Kalau ngasih saran Kalau ngasih saran ke akun ini Karena udah terlanjur ngebuil ini Ambillah S plus gitu Ambillah S plus udah Sarannya cuman itu doang sih Sarannya cuman itu doang Coba Ganti meta ya Metanya terlalu Terlalu Nekat Metanya terlalu nekat Aku gak ngatain jelek ya Tapi metanya terlalu nekat Sumpah Di server yang gak terlalu Gak terlalu rame Kayak gini Dia pake Pokemon S itu Full bintang 12 Gini aja Masih ketinggalan ya Kayak ini ya Builnya dia pake Power Wake Walaupun main critical Lucario ya Lucario main critical Walaupun dia disini juga Memang dia nambahin critical Disini kalau gak salah Lucario itu Nambahin critical Dia nambahin extra damage Gitu Terus ada yang nambahin critical Dia nambahin critical Memang Lucario ini Mainnya critical Tapi tetep aja Yang harus diingat ya Dia Pokemon S Jadi Setinggi-tingginya Pokemon S Itu tetep unyu-unyu Demeknya Apalagi Sama Giratina B4 Tadi Giratina B4 Sama Giratina B4 Diketawain Oke Jadi aku cukupin ya Sampai sini cu Videonya Kalau kalian suka dengan videonya Klik like Share Kalau kalian suka dengan game-game Seperti ini Jangan lupa subscribe Oke Thanks for watching See you on the next video Salam Mampas Gaming Bye Sub indo by broth3rmax Bye